salam sehat selalu parewa semoga parewa semua sedang tidak fakir kuota untuk menikmati audiobook dari kami sebelum kita lanjut silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika video terbaru telah di upload tidak menunggu berlama-lama lagi langsung saja kita simak audio bu ini maha karya dari penulis kebanggaan tanah air asmaraman es ho ping ho suling emas bagian 25 sudah kui koko kau sekarang boleh saja melihat kesini aku sudah aman tertutup air ah enak benar koko kau mandilah segar bukan main kuiseng membalikkan tubuhnya dan ia terpaku di tempat ia berdiri kedua kakinya menggigil dan matanya berkunang-kunang aduh lusian apakah benar-benar sengaja kau sengaja ingin menggodaku demikian keluhnya dalam hati ketika ia menengok ia melihat pakaian gadis itu bertumpuk di pinggir sungai di atas sebuah batu besar semua pakaian berikut sepatu dan pita rambut kemudian apa yang dilihatnya di tengah sungai itu benar-benar membuat ia berkunang dan lemas memang gadis itu merendamkan tubuhnya di dalam air sehingga yang tampak dari luar air hanya leher dan kepalanya akan tetapi agaknya lusian lupa bahwa air itu amat jernih ataukah memang sengaja air itu demikian jernihnya sehingga batu-batu di dasarnya tampak apalagi tubuh yang duduk di atasnya pemandangan aneh tampak oleh kuiseng tubuh padat berisi sempurna lekuk-lekungnya bergoyang-goyang bayangannya oleh air cepat-cepat ia menundukkan mukanya kuatkan hatimu ah kuatkan hatimu sebelum kau kemasukan iblis demikianlah dengan kaki gemetar kuiseng berdiri menundukkan mukanya mengerahkan tenaga batinnya untuk melawan dorongan nafsu moi-moi ia berhenti karena suaranya kedengaran aneh hem kau mau bilang apa koko kuiseng menarik napas panjang dan mulai tenanglah gelora isi dadanya sian moi aku tidak mandi kau mandilah yang puas biarku nanti kau di sana aku khawatir kalau-kalau kuda kita dicuri orang tanpa menanti jawaban kuiseng lalu membalikkan tubuhnya dan lari dari tempat semula di mana ia menjatuhkan diri duduk termenung memikirkan lucian gadis yang aneh ia harus mengaku bahwa hatinya sudah jatuh betul-betul ia memuja lucian memuja kecantikannya padahal ia maklum sedalam-dalamnya bahwa watak gadis itu sama sekali tidak cocok dengan wataknya bahwa kalau ia mempunyai istri seperti lucian hidupnya akan banyak menderita aku harus dapat menahan diri semua ini godaan iblis pikirnya aku sejak semula tidak menghendakinya sebagai istri hanya karena sudah berjanji dengan Pat Jiusin Ong untuk menurunkan ilmu yang mengalahkannya maka sekarang mengadakan perjalanan bersama ah mengapa ia menjanjikan hal itu ia kena dia kali Pat Jiusin Ong yang tentu saja ingin menguras ilmunya kalau sudah menurunkan ilmu aku harus cepat-cepat menjauhkan diri dari lucian pikirnya akan tetapi teringat akan perbuatannya mencuri ciuman tadi kembali gelora di dadanya membuat kuiseng meramkan mata gila kau sudah gila tiba-tiba kuiseng yang masih meram itu menamparkan kepalanya sendiri ki apakah kau sudah gila teguran ini membuat kuiseng terkejut dan meloncat bangun sendiri kiranya lucian sudah berdiri di depannya biarpun cuaca sudah mulai gelap masih tampak gadis itu segar dan berseri-seri makin cantik setelah mandi gadis itu tertawa geli ui koko ku kira kau tadi menjadi gila apa-apaan itu tadi kau menamparkan kepalamu sendiri aku ah kau tidak melihat tadi banyak nyamuk di hutan ini mengiang-ngiang di atas telinga ku coba menepuk mampus nyamuk-nyamuk itu baiknya lucian percaya alasan ini ui koko sekarang aku hendak pergi kau menanti disini saja ya kemana sian moi ke benteng itu meya lidik ah apakah perlunya jangan mencari perkara sudahlah kau seperti nenek bawel saja kalau tidak suka kau tidak usah ikut aku tahu kau tidak suka maka aku akan pergi sendiri biarlah kau menanti disitu bersama eh nyamuk-nyamuk itu aku pergi koko setelah berkata demikian lucian mempergunakan kepandayani meloncat dan lari cepat sebentar saja lenyap dari situ ui seng mengerutkan keningnya gadis aneh ia takkan berbahagia hidup di samping gadis itu sebagai istrinya akan tetapi ah mengapa hatinya seperti ini mengapa timbul kekhawatirannya kalau-kalau lucian menghadapi malapetaka biarlah kalau ia tertimpa bencana salahnya sendiri mencari perkara mencampuri urusan orang lain kui seng mengeraskan hatinya dan mulai membuat api unggun untuk mengusir nyamuk yang memang banyak terdapat di hutan itu akan tetapi hatinya tetap merasa tidak enak terjadi perang di dalam hatinya antara membiarkan atau pergi menyusul lucian dengan pengerahan jin kang dan ilmu lari secepatnya sebentar saja lucian telah tiba di luar tembok benteng tembok benteng itu cukup tinggi pintu gerbangnya berada di tengah terjaga kuat oleh belasan orang prajurit pintu belakang juga terjaga malah tertutup rapat sedangkan di atas tembok itu pada setiap ujungnya terdapat bangunan kecil di mana tampak pula penjaga yang bersenjata lengkap beberapa menit sekali penjaga-penjaga meronda di sekeliling tembok pendeknya benteng itu terjaga rapat sekali untuk melompat tembok terlampau tinggi dan andai kata dapat juga pasti akan tampak oleh para penjaga di empat penjuru akan tetapi lucian adalah seorang gadis yang banyak akal berani dan lihai ia memilih bagian yang agak sepi menanti sampai peronda lewat kemudian cepat sekali ia menggunakan pedangnya membongkar tembok pedangnya bukanlah pedang biasa melainkan pedang pusaka pedang buatan daerah gobi terbuat daripada logam baja biru dan oleh ayahnya diberi nama Toa Hong Kiam pedang angin badai karena Pat Jiusin Ong memberikan pedang itu kepada puterinya ketika menurunkan ilmu pedang Toa Hong Kiam Sud pedang baja biru ini dapat dipergunakan untuk memotong besi dan baja apalagi tembok yang terbuat daripada bata itu dengan mudah saja dapat ditembusi Toa Hong Kiam belum 5 menit lucian telah berhasil membuat lubang yang cukup dimasuki tubuhnya di lain saat tubuhnya berkelebat menyelinap masuk dan bagaikan seekor kucing ia sudah berloncatan cepat menghilang di antara kegelapan malam mendekam di tempat gelap sambil memperhatikan keadaan di dalam benteng benteng itu cukup luas kiranya cukup untuk menampung ribuan orang bala tentara di dalamnya selain terdapat lapangan luas untuk berlatih para prajurit juga terdapat bangunan-bangunan kecil berjajar yang agaknya menjadi tempat bermalam para prajurit ada pula bangunan terbuka yang dipakai sebagai dapur lalu kandang-kandang kuda dan gudang-gudang perlengkapan di tengah sendiri terdapat empat buah bangunan besar yang bentuknya kembar tak salah lagi disinilah tempat para perwiranya maka tanpa ragu-ragu lucian lalu berindap-indap menghampiri empat bangunan ini karena memang kedatangannya ini terdorong oleh rasa hatinya ingin mengintai dan menyelidiki keadaan jenderal muda Kamsiek di sudut lubuk hatinya memang ia tak pernah melupakan Kamsiek pemuda gagah perkasa dan ganteng yang pernah menggetarkan hatinya di atas panggung adu ilmu sayangnya pemuda itu tidak mau melayaninya mengadu kepandaian namun sikapnya yang gagah dan keras wajahnya yang membayangkan kejantanan telah menggerakkan hati lucian sehingga ketika dalam perjalanan ini ia mendengar disebutnya nama Kamsiek sekaligus bangkit hasrat hatinya untuk menemuinya dan mempelajari keadaannya kalau perlu mencoba kepandaiannya melihat bendera tanda pangkat jenderal di depan sebuah di antara empat gedung hati lucian berdebar ia menyelinap ke belakang gedung ini kemudian menggerakkan tubuhnya melayang naik ke atas genteng sebelah belakang dan dengan hati-hati ia merayap di atas genteng menuju ke bagian tengah ketika ia melihat sinar api penerangan yang besar dan mendengar suara orang ia membuka genteng dan mengintai ke bawah betapa girang hatinya ketika ia melihat orang yang dicari-carinya yaitu Kamsiek sendiri berada di dalam sebuah ruangan besar di bawahnya biarpun seorang jenderal Kamsiek ternyata berpakaian biasa mungkin karena tidak sedang dinas pakaiannya serba biru dan rambutnya digelung ke atas diikat sutera kuning tubuhnya yang tegap itu kelihatan gagah dan penuh tenaga ia duduk menghadapi meja besar yang penuh hidangan pakaian yang membuat hati Lusian kaget dan tak senang adalah ketika ia melihat tiga orang gadis cantik yang pernah dilihatnya kini tiga orang gadis itu mengenakan pakaian yang lebih mewah lagi biarpun warna pakaiannya tetap sama yaitu yang pertama serba merah yang kedua serba kuning dan yang ketiga serba hijau rambut mereka digelung rapi dan dihias emas permata mahal muka mereka dilapisi bedak bibir dan pipi ditambah warna merah dan bau minyak wangi mereka sampai tercium oleh Lusian yang mendekam di atas genteng pada saat itu dengan sikap gagah dan suara tegas Kamsiek berkata tidak bisa si Awit aku bukanlah seorang penghianat sejak dahulu nenek moyangku adalah orang-orang yang menjunjung tinggi kegagahan yang rela mengorbankan nyawa untuk negara dan bangsa yang menduduki kedudukan tinggi di dalam kentaraan tanpa pamri untuk pribadinya melainkan semata untuk berbakti kepada negara dan bangsa kedatangan samwi lihiap pendekar wanita bertiga saya terima dengan penuh kehormatan akan tetapi kalau samwi mengajak si Awit sekongkol dengan cubun terpaksa saya menolak keras dengan suara manis sekali si pakaian merah yang tertua di antara mereka bertiga berkata halus kami bertiga enci adik sudah cukup mengenal kegagahan dan kesetiaan keluarga kam kami mana berani membuju Goan Suik Jenderal untuk bersekongkol dengan penghianat atau pemberontak akan tetapi bukankah bekas gubernur cubun kini telah menjadi raja dari kerajaan liang yang sudah berdiri belasan tahun lamanya kini terjadi perebutan kekuasaan dan raja tidak dapat membiarkan mereka yang memisahkan diri tidak mau tunduk kepada kekuasaan kerajaan baru yaitu kerajaan liang yang menggantikan kerajaan tang karena itu kami mengajak kepada Goan Suik Jenderal untuk berjuang bersama menghalau para pemberontak terutama sekali bangsa buas dari luar yang hendak menggunakan kesempatan ini untuk mengganas maaf si Aote terpaksa membantah memang benar bahwa gubernur cubun berhasil menumbangkan kerajaan tang belasan tahun lalu akan tetapi berhasil atau tidaknya sebuah kerajaan baru tergantung daripada dukungan rakyat dan untuk mendapat dukungan rakyat terutama sekali rakyat harus diberi kehidupan yang tentram penghasilan yang wajar dan sumber hidup yang layak akan tetapi apakah buktinya rakyat menjadi korban selalu di mana-mana timbul kejahatan perebutan kekuasaan kehidupan rakyat tidak aman masih ditekan pajak diperas oleh lintah-lintah darat yang berupa raja-raja kecil di dusun-dusun masih diganggu oleh para tentara kerajaan yang buas melebihi perampok buktinya sangwi dapat melihat betapa banyaknya penduduk dusun mengungsi bingung mencari tempat aman sehingga di dalam benteng ini saja kami terpaksa menampung 100 orang lebih pengungsi bukankah ini sudah membuktikan bahwa kerajaan liang tidak didukung rakyat dan selama pemerintahan tidak mendapat dukungan rakyat saya yakin takkan berhasil dan lekas runtuhlah pemerintahan itu muka jenderal muda itu menjadi merah bicaranya penuh semangat dan wajahnya yang tampan gagah itu mengeluarkan wibawa seperti seekor harimau yang menakutkan kam goanswe yang perkasa kata nona kedua yang berpakaian kuning bolehkah saya bertanya goanswe ini sebetulnya mengabdi kepada siapakah dahulu keluarga goanswe mengabdi kepada kaisar tang yang terakhir setelah kaisar jatuh goanswe mengabdi kepada siapa kalau goanswe tidak mengakui kekuasaan raja liang apakah goanswe mengabdi kepada gubernur li kam si ek kini berdiri dari bangkunya tubuhnya yang tinggi tegap itu seakan-akan makin besar ia mengepal tinjunya dan berkata aku hanya mengabdi kepada tanah air dan bangsa siapa saja yang mengganggu rakyatku akan kulawan bangsa apa saja yang berani memasuki tanah air ku akan kuhancurkan aku tidak mengabdi kepada raja liang dan terhadap gubernur li ko yung yang menjadi teman seperjuanganku dahulu dia tetap teman baik asal saja dia tidak menyeleweng daripada jalan benar nona paling muda yang berbaju hijau mengedipkan matanya kepada kedua orang encinya lalu bangkit berdiri menghampiri kam si ek ia menuangkan arak dan menjura kepada jenderal muda itu sambil berkata suaranya halus merdu penuh rayuan maaf maaf kam goanswe harap maafkan kedua enciku yang seakan-akan lupa bahwa saat ini bukanlah saat untuk bicara tentang urusan negara yang berat-berat kasihan sekali suasana menjadi begini panas sebaliknya masakan menjadi dingin kam goanswe mari kita lanjutkan makan minum sambil membicarakan hal-hal yang menyenangkan sudilah kau menerima secawan arak dariku sebagai cawan minta maaf ia melangkah maju tergopo-gopo kam si ek balas menjura dan ia pun tersenyum kiaap benar maaf aku sampai lupa diri ia menerima cawan itu dan sekali tengah habislah isinya si baju hijau tersenyum manis dan menuangkan arak lagi untuk kedua kalinya ku harap kau suka menerima secawan sebagai tanda persahabatan dengan sikap yang amat mesra ia menyerahkan cawan dan dalam kesempatan ini jari-jarinya yang halus menyentuh tangan kam si ek pemuda itu kelihatan bingung dan kikuk alisnya yang berbentuk golok dan hitam itu bergerak-gerak agaknya ia ragu-ragu bagaimana harus menghadapi wanita yang tiba-tiba berubah sikap ini cukup-cukup katanya dan merenggut cawan arak itu agar tidak terlalu lama tangannya terpegang jari-jari halus mungil ah kam goanswe masa tidak mau menerima penghormatanku si baju hijau berkata manja dan berdiri makin mendekat sehingga sebagian tubuhnya merapat dadanya sengaja menyentuh lengan kiri kam si ek hampir saja pemuda ini meloncat pergi akan tetapi sebagai tuan rumah ia masih mempertahankan diri hanya mengisar kaki menjauhi lalu berkata baiklah kehormatan yang diberikan lihiap ku terima ia minum lagi arak dari cawannya akan tetapi alangkah terkejut dan kikuknya ketika ia melihat nona muda cantik berpakaian hijau ini tidak kembali ke bangkunya di seberang melainkan menyeret sebuah bangku dan duduk di sampingnya ini dilakukan sambil tersenyum-senyum matanya mengerling tajam penuh arti daripada berdebat yang bukan-bukan yang sebetulnya tidak ada artinya sama sekali bukankah lebih baik kita berteman kam goanswe kami sudah lama mendengar nama besarmu sudah lama mengagumi jenderal muda kam si ek yang gagah perkasa dan menjadi idaman setiap orang wanita di provinsi sansi kami bertiga enci adik tidak mempunyai niat buruk terhadap jenderal melainkan hendak membantu usahamu hendak menyerahkan jiwa raga mengabdi kepadamu kam goanswe sambil berkata demikian dengan laga genit si baju hijau ini menggeser bangkunya sampai mepet dengan bangku kam si ek si baju merah dan kuning segera tertawa-tawa dan mengitari meja menarik bangku dan mengisi cawan arak betul sekali kata adikku yang bungsu kam goanswe kami menyerahkan jiwa raga asal kau suka kami temani kata yang tertua sambil menyerahkan secawan arak dan tangan kirinya memegang pundak pemuda tampan itu percayalah kami bertiga sanggup mengangkatmu menjadi yang dipertuan di daerah ini kata si baju kuning yang memeluk leher kam si ek dari belakang dirayu dan dikeroyok tiga orang gadis-gadis cantik yang berbau harum ini sejenak kam si ek tertegun saking kaget dan herannya kemudian ia serentak bangkit dari bangkunya melangkah mundur tiga tindak mukanya merah sekali dan ia berkata suaranya keren samwi ini apa maksudnya bersikap seperti ini suling emas bersambung ke bagian 26 terima kasih buat parewa semua yang telah menyisakan waktunya untuk menyimak audiobook ini jangan lupa di subscribe ya karena subscribe itu gratis wasawang dari aku yang selalu setia menunggumu datang kembali selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih